Saya katakan tidak pada BPJS Tapi setelah saya mengerti Tujuan BPJS seperti apa dan bagaimana Nah di belakang saya ini ada BPJS Berarti kan saya orangnya tidak membatasin diri saya Bahwa kalau saya tidak tahu informasi Saya lebih baik nanya pada sumbernya Dan ternyata kenapa saya bilang BPJS itu sangat penting sekali Karena satu Yang lainnya risau Oke itu manfaat-manfaat ya Tapi cuma satu yang saya dapatkan Ingat-ingat omongan saya Saat kita ganti majikan Saat kita dipecat oleh majikan Kita itu tidak memiliki asuransi Nah ini saya katakan sekali lagi Buat teman-teman yang bilang hapus BPJS Hapus BPJS Boleh kalian katakan itu Tapi ini satu rahasia Saya sebagai salah satu staff agent Saya sebagai salah satu staff agent Paling ngeri itu adalah masa transiksi kalian Masa transisi kalian itu apa sih Waktu kalian selesai di majikan ini Mau pindah ke majikan ini Di tengah-tengah itu loh Tidak ada cover asuransi Nah itu gunanya BPJS Meng-cover tengah-tengah Antara masa lalu dan masa depan Sementara di tengah ini belum ada siapa-siapa Jadi BPJS lah yang meng-cover kalian Kalau ada kecelakaan Kalau ada apa-apa itu BPJS yang menjadi tengah kalian Jadi selama ini saya denger nih Miss kan apa gunanya BPJS Kan diongkong sudah ada asuransi Mbak bayangin Nggak sampai 300 hongkong dolar Bener nggak sih? 300 berapa sih kalau Indonesia? Nggak sampai 300 hongkong dolar Itu 24 bulan Di masa transiksi Itulah yang sangat bahaya Mbak Jadi buat teman-teman Ubah mindset kalian Jika kalian membenci sesuatu Dan kalian tahu kebenarannya Hentikan kebencian itu Hentikan kebencian itu Oh saya benci banget sama BPJS Karena saya memang tidak tahu manfaatnya Saya dulu sebagai mantan setelah agent Apa sih yang dimau dari BPJS? Kita itu sudah punya asuransi Di Indonesia Itu sudah punya BPJS Bener nggak sih? Jadi sekali lagi Buat teman-teman nih Buat teman-teman Yang menentang BPJS Silahkan ditentang Tapi saya katakan sekali lagi Saat masa-masa transisi Saat masa-masa transisi Itulah kalian Nggak di cover oleh asuransi manapun Jadi Nih BPJS akan punya kantor di Hongkong BPJS akan punya kantor di Hongkong Dan kalian harus pertanyakan itu Datangin kantornya BPJS BPJS punya planning seperti ini Seperti itu Kenapa saya dukung BPJS? Karena saat kalian Pergantian majikan Kalian tidak di cover oleh asuransi manapun Bisa difahami ya Kalian tidak terdaftar oleh asuransi manapun Kalian bilang majikan sudah punya asuransi Bagaimana saat kamu di interminate? Jika kamu selesai di interminate Asuransimu selesai lho mbak Asuransimu mati hari itu juga Jika terjadi kecelakaan Maka BPJS lah yang bertanggung jawab Wenny Kurang lebih 170 loh 2 tahun 2 tahun 170 BPJS ini mbak Ya mungkin karena masih pembayarannya Masih sulit Masih Tidak bagus Ada salah satu agent Ada salah tiga agent Salah empat Salah lima agent Berbicara dengan saya Mereka bilang pernah didatangi oleh petugas BPJS Tidak tahu petugas atau apa Dan mereka bilang Menentang BPJS Terus saya kasih tahu Kamu sebagai staff agent Kamu tahu kan kendalanya Saat kalian Anak itu dipecat oleh majikan Atau anak itu finish kontrak Dan terjadi kecelakaan di boarding house Nanya aku sama kalian Staff agent Siapa yang punya asuransi? Tidak ada Tidak ada asuransinya Dan Disinilah BPJS hadir Jadi asuransi kecelakaan Kecelakaan kerja Walaupun tidak kerja Sudit masih tetap di cover Benar tidak? Jadi Saya sekarang lagi menanyakan Sama BPJS Mungkin ada relawan-relawan Yang akan bergabung Dan saat hari minggu itu Kantornya di mana Kita akan publikasikan Jadi Selama ini ada yang menentang BPJS Silahkan dengan cara kalian sendiri menentang Tapi kalau kalian tidak tahu Manfaatnya secara full Ya mungkin kalian akan ngeluh sama saya Saya tidak perlu manfaatnya yang full Kenapa? Karena saya tidak paham Kok yang ngeluh Satu manfaatnya yang perlu kalian pakai Saat kalian dipecat Majikan Kalian tidak punya asuransi Camkan itu kata-kata saya Jadi kalau kalian nih yang bilang Apa gunanya BPJS? Apa gunanya BPJS? Kan ada BPJS majikan Emangnya kalau kamu dipecat tiba-tiba Kamu liburan punya asuransi? Benar gak sih? Nah Ada linknya lor Itu Nancy yang ngomong ya Aku aturan lor Belum daftar Jadi menyalahkan pemerintah Gak bantu Apa-apa menyalahkan Ya Weni Bukan mereka Saya juga Saya juga menyalahkan pemerintah Karena Mereka tidak memberikan informasi yang detail Atau Bisa dibilang Kita hanya yang Kupingnya rodo-bude Padahal di luar sana kan sudah banyak informasi-informasi juga Jadi mungkin kita hanya yang kurang belajar daftar Lewat link BPJS Ketenaga Kerjaan Migran Daftar online Ini produk pinter Jadi saya itu Melawan sesuatu Yang menurut saya Tidak benar Tidak benar buat saya Tapi belum tentu Tidak benar buat kalian Makanya kali saya selalu bilang Minta saran dan kritiknya Benar gak sih? Saya selalu meminta saran dan kritiknya Karena itu Buat teman-teman nih Kalau misi ini ada yang salah Kritik aja gak apa-apa Terus kedepannya harus seperti apa? Bukan mengkritik tapi tidak memberikan solusi Benar gak? Begitu juga dengan kehadiran BPJS Yang bulan Juli kemarin Sempat saya tolak Bulan Juni kemarin sempat saya tolak Setelah saya memahami program-program mereka Ya Mau tidak mau Suka tidak suka Kamu harus belajar memahami Dari situlah saya sangat Mendukung adanya BPJS Begitu juga dengan Garuda Banyak orang yang mengkritik Garuda Termasuk saya pribadi Tapi Garuda sedang improve lebih baik lagi Ya jangan dicat jelek Kan namanya orang Aturannya sedikit berubah Begeser dan mereka mencoba Lebih baik lagi Kecuali mereka nih Sudah dikritik tidak melakukan Ada beberapa instansi yang Dikritik tidak melakukan perubahan Yaudah gak apa-apa Perlu marah gak perlu marah Give up Bener gak sih Give up gak ada masalah Jika memang itu tidak bisa kita pertahankan Yaudah lupakan dan Hempaskan Jadi saya pribadi tidak setuju Jika sebuah proses kalian hakimi Proses BPJS Mereka sudah improve nih Bahkan ibu Icah Ida Datang ke Hongkong Menyapa kalian Walaupun hari Sabtu kemarin Dan saya berharap Garuda juga akan improve Lebih baik lagi Yuk kita sama-sama Membuka pikiran kita Benci boleh Benci boleh Tapi jangan sampai ada fitnah Bener gak sih Kalau BPJS penting Ya lanjutkan Nah Upgrade loh itu Garuda Nah Garuda juga upgrade Ini kalian yang ngomong Saya sendiri tidak tahu Jadi buat teman-teman Sekali lagi Pemerintah tidak ada yang sempurna Pemerintah tidak bisa menjadi sempurna Tapi setidak-tidaknya Pemerintah mau Adjust Adjust itu apa? Menyesuaikan Kita juga sebagai rakyat harus appreciate Bener gak sih? Walaupun banyak orang yang bilang Saya gak NKRI Walaupun banyak orang bilang Saya kurang wawasan Walaupun banyak orang yang bilang Saya gak tahu apa-apa Plong-plong Ya memang iya Jadi gak perlu disiarkan Di dunia persilatan pun Memang saya Bukan orang yang pintar Bahkan bahasa Inggris saya aja Meleot-meleot Bahasa kantoni saya Geblegong-geblegong Loh kok iku Jawa yang bulet Aku kira jelas Wangdi Tapi saya merasa bahwa Apapun yang saya lakukan Mencoba yang terbaik Kalau ada yang salah Ya namanya orang kan Minta Minta doanya Minta saran dan kritiknya Jadi buat teman-teman nih Kalau negara hadir Dan memberikan sesuatu Jika tidak sesuai Kita tolak Dan Kita tanyakan Programnya itu untuk apa? Lo bukan saya membenci Tapi saya menanamkan Pada diri sendiri Untuk berhati-hati Apa ini? Setelah kita tahu Dan itu bagus Yojok Mendelik-mendelik Benar gak? Jadi sekali lagi Buat teman-teman nih Kalau dapat informasi Separuh-separuh Tentang apapun Boleh membenci Tapi jangan sampai Melukai hati sendiri Dan terjadilah fitnah Jadi buat teman-teman Terima kasih sekali Dan selalu setia bersama saya Mengoceh-ngoceh Dan kebetulan Saya pakai kaos Tahu gak kaos saya? Oke Ini kaos saya Indonesia Oke Kaos saya adalah Indonesia Di sini ada Garudanya Garuda Dan tendera Oke Halo Halo Yes Speaking Oke Sorry Because I'm still busy right now Oke Thank you Jadi buat teman-teman Apa ya Jangan menghakimi Walaupun saya sering Dibilang bahwa Saya itu tidak cinta NKRI Itu gak ada masalah Yang penting Aku Pokoknya aku padamu deh Jadi buat teman-teman nih Selalu Lakukan yang terbaik Versi kita Perkara orang lain Tidak suka itu hak mereka Jadi Itu aja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir Atas hidup kita semua Semoga semua makhluk ini bahagia Dan Yuk kita dukung BBCS